ini jad mah lagi tidur tuh ceker kesukaan jadi udah mama jad ngambil tiga dan mengambil dagingnya sat selamat pagi ibu ibu semuanya pagi ini mama jad itu mau masak apa ya namanya kari ayam ini itu adalah oleh-oleh dari saudara mama jad yang waktu itu dijemput oleh mama jad ke bandara di jakarta tapi sekarang ulah kembali lagi ya cuti dari saudara dari anaknya aki isur nah ceritanya baru mau dimasak sekarang karena sempatnya sekarang ada tambahan santan dua yang bodoh satu yang kayak gini satu kebetulan tidak ada kentang karena memang tidak mempersiapkan ya adanya ini kentang jayana dan biasa yaudahlah pakai aja gitu satu kentang najan wortel dua nah ini yang dipakai juga dagingnya kebanyakan ceker ya karena satu jad sukanya ceker juga kayak gitu ada juga daging-dagingnya kayak gini ya nah seperti ini kayaknya ini bisa dibilang kari ceker tapi banyak juga ya ibu-ibu dagingnya tuh masih beres ya dan ini untuk merebus dulu sebentar kayak gitu ini akan direbus dulu oh iya kalau ini mah sayur jayana ya kentang, wortel, dan ayam kapu kayak gitu taruh aja disini oke ibu-ibu untuk makan menu hari ini ibu-ibu ini sebenarnya sudah dua kali merebus ya ini sudah dua kali merebus tadi enggak kerekam ya karena waktu udah di jayana mau mamam ya nih jadi masih ada kayak kayak gininya nih apa namanya ini kayak gini yaudah gak apa-apalah ini kan ceker ini udah air ini udah air siap dikasih bumbu ya bukan airnya kotor yang tadi maksudnya gitu mulai dikasih bumbu ini ya ibu-ibu mama jangan lupa pas masukkan bumbu ya tadi ya aduh gak apa-apa lah ya lupa ibu-ibu ibu gak on lagi-lagi banyak gak on itu kamera ya tadi juga waktu buang air rebusan cekernya juga gak on aduh gak apa-apa lah ya yaudah ini masukkan aja wortel sama kentangnya nih ini belum dikasih santan ya nanti saja yaudahlah ya ibu-ibu nunggu sampai mendidih gitu ya ibu-ibu yang dari kerja di Singapura kalau pulang bawalah bumbu-bumbuan iya kayak gini ya sebenarnya di online juga banyak ya bahkan masako ya seperti biasa lidah mama jernah suka agak asin-asin gurih gitu permikinan penuh ibu-ibu nanti juga akan itu ya kayaknya ini kebanyakan air deh cekernya udah melutruk apa-apa lah biar memuah kebanyakan air sih ibu-ibu nih ibu-ibu kasih santannya sekarang aja dan ini santan yang cair tadi kayaknya kurang deh santannya coba ibu-ibu berkomentar ya karena mama jernah juga bukan pinter-pinter amat ya masak kari instan kayak begini ya ini hasilnya dan mama jernah itu memang sengaja ya ibu-ibu pingin airnya agak banyakan kayak gitu karena uu ijah juga suka airnya banyak kayak gitu ya muah-muah kayak gitu ini santannya tadi dikasih 3 ya ditambahin ini sih udah jelas ya kebanyakan air tapi memang sengaja gitu artinya pada muah-muah kayak gitu babak jernah juga suka muah oke udah begitu mak matikan saja dan ini ada goreng bawang kita tamburui goreng bawang biar wangi gitu nah tolong komentar ya ibu-ibu bagaimana ini kelihatan enak gak tadi juga ditambah masako kayak gitu ya ini sampai muyutuk begini ya cekernya ya tadi direbusnya lama waktu pertama oke ibu-ibu nantikan makannya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya selamat pagi iya benar jadi ibu-ibu ini masakan kari-nya ya walaupun pecah kayak gitu tapi gak masalah karena 5 instan dan ini ada harta karun kita punya segini ibu-ibu kita makannya seperti ini aja dan ini ada sambal guang ya ya sambal guang nanti dicuel kayak gitu ini enaknya wanginya itu sengaja ditaruh disini di depan semua tapi kan kita gak dicelobok ibu-ibu ya tuh ceker kesukaan ini aku gak cek masih tadi abis ucan jenna lagi tidur tuh ceker kesukaan jadi udah mama jenna ambil tiga dan mengambil dagingnya aku tinggal sedikit jenna lagi tidur makanya ha-ha-rewosan daripada gegerin ceman ke dengin menimu ha-rewosan ya ha-rewosan nah itu ini air minum dulu ini baru duanya ibu nanti kesing banyak dah lu bapak semuanya merohim ini ini mau mencari lagi ini diolah wosan tiba-bajan gak mau diambilin ya bismillahirrahmanirrahim dikuah apa dicomot dikuah apa dicomot tergantung kalau maunya seperti ini dikuah dikuah bismillahirrahmanirrahim Allah umabariklan afi maro sartana wakinah jabanar ini sampai kak sempuk kita ujing adik dikuah enakan dikuah enak enak bismillahirrahmanirrahim itu bawang bismillah sempuknya kalau kita dede jayana tidur jadi hari wosan bisa makan gini kalau gak mau apa cibo pada yang ketinggalan dulu petai ibu petainya potongin satu ya aku mau jangan ini jangan penget oh ini petai petai ibu pasti ibu ini doyan ya doyan suka petai ibu itu lebih marahkan kalau pakai petai petai ibu pesor 2000 perak tapi lumayan ibu-ibu ini buat betul emang musuh seperti oke beras 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 biar habis raya restoran bintang tujuh ibu-ibu tapi di kota mau keweli dia sama bab besi pajak pencet di bere bubuk makin lama makin pengen di bubuk minum haus tadi memang celah kalau banyak minum haus soger bangun ini pas lagi kita lapor-lapor nanya banyak udah jam 11 bubuk baru makan saja 10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 ini kalau tentang daging ambil tulang punggung ya karena kan ini pakai metode ke-7 30 menitnya itu makanya pas menguangin bumbu instannya itu tidak kerekam karena memang ini udah empuk lupa mungkin nggak ngonin itu baru-baru ya kalau daging pingin empuk nggak usah preso-presoan metode 30 menit gampang jadi kayak mendidih dulu tak selama lima lima menit kalau nggak salah tutup selama 30 menit atau 15 menit atau berapa menit tadi jangan di buka nyalakan lagi tujuh menit lagi nambah lagi pak nambah lagi oke nambah banyak-banyak di sini ada kuahnya di sini ada kuah ada water ada apa malah yang dimakan itu kuahnya aja sama itu cacu dagingnya banyak cuman enggak begitu eh tahunnya enggak begitu kemakan dalam kuahnya yang terhibur emm 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 Hai panasnya masih panas ini panas Hai kasih memang nanti ada buah simpus ya ini ini mah nggak pahit nggak manis ibu ibu sedang aja tertanya beda-beda ada yang manis itu maksudnya manis itu enggak pengaruh jadi kalau makan satu bapak itu enggak terasa ya sebenarnya bebo tadi loh kemarin-kemarin di pohonnya tuh ada dua cupar ya kurang lebih 10 biji seperti ini yang sepat itu sudah ada yang ambil Alhamdulillah wibu keberdian udah duluan ya Aduh Aina kita tamat ya makan Jayana belum bangun ya Ja Kusin itu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati